Hai semua assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau bikin selai dari kulit buah naga rasanya enak dan juga manis banget nah untuk cara pembuatannya langsung aja kita ke videonya bahannya cukup mudah cuman tiga bahan siapkan satu buah kulit buah naga yang sudah dipersihkan kemudian setengah gelas air lalu satu gelas gula ukurannya segini ya kemudian blender sampai halus ya dan tambahkan air setengah gelas yang sudah kita siapkan tadi kira-kira begini ya kalau sudah di blender sudah mengental halus teksturnya seperti ini langsung aja kita masak panaskan wajan ini enggak usah dikasih apa-apa langsung dipanaskan aja gunakan api sedang jendurung kecil jangan terlalu besar karena nantinya bisa kosong kalau sudah agak berubah warna kemudian masukkan satu gelas gula kemudian aduk lagi sampai merata ini biarkan kurang lebih selama 30 menit ya setelah 30 menit kemudian untuk hasilnya seperti ini teksturnya juga sudah mengental banget dan warnanya pun sudah berubah jadi merah nah kalau sudah bekecek-bekecek seperti ini itu tandanya sudah matang matikan apinya kemudian tunggu hingga dingin kalau sudah dingin siap dipindahkan ke dalam cup mudah banget kan cara membuatnya daripada dibuang dibikin selai aja supaya lebih awet bisa disimpan ke dalam pendingin atau kulkas ini kira-kira bisa tahan kurang lebih satu bulan ya asalkan saat memasaknya benar-benar panik dan benar-benar matang dengan sempurna supaya hasilnya juga pas dan juga awet semoga video kali ini bermanfaat ya dan bisa menginspirasi kalian jika kalian suka jangan lupa like, komen, share, dan subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh